Oke kita lanjut ke soal nomor 2 Kalau kita lihat disini soalnya Himpunan penyelesaian dari x2 kurang 10x tambah 21 kurang dari 0 Dengan x adalah elemen dari bilangan real adalah Oke berarti disini kita disuruh untuk mencari himpunan penyelesaian Nah seperti aku bilang tadi di soal nomor 1 Kalau himpunan penyelesaian itu sama aja dengan batas-batas x Berarti nanti kita akan mencari x nya gitu Dari pertidaksamaan ini Oke langsung aja kita lihat ke pembahasannya Nah di pembahasan itu kan x2 kurang 10x tambah 21 kurang dari 0 Nah dimana x itu adalah anggota dari bilangan real Nah terus yang ditanyakan adalah himpunan penyelesaian x atau batas-batasnya Oke langsung aja disini pertama kita tulis dulu Soalnya gitu ya x2 kurang 10x tambah 21 kurang dari 0 Lalu disini kita coba faktorkan Pertidaksamaan ini atau x2 ini gitu ya Nah dimana Tujuan kita memfaktorkan ini Supaya kita bisa mendapatkan nilai-nilai pembuat 0 dari x nya Nah gitu jadi harus difaktorkan dulu gitu ya Nah saat kita faktorkan nanti kita dapatkan x kurang 7 kali x kurang 3 Nah dimana dia kurang dari 0 Nah disini aku harap teman-teman udah paham gitu ya Bagaimana cara memfaktorkan dari bentuk ini Bentuk kuadrat ini gitu Nah terus dari sini berarti kita dapatkan nilai-nilai pembuat 0 nya Nah kalau mencari nilai-nilai pembuat 0 nya Kita anggap dulu dia sama dengan 0 Supaya kita bisa mendapatkan nilai-nilai pembuat 0 nya Nah berarti x kurang 7 kali x kurang 3 sama dengan 0 Nah berarti kan supaya ini 0 Berarti x kurang 7 nya sama dengan 0 Atau ini juga sama dengan 0 kan Nah berarti kalau x kurang 7 sama dengan 0 Pindahkan min 7 ke kanan berarti dia sama dengan 7 Berarti x sama dengan 7 Itu juga dengan yang ini Berarti x nya nanti jadi 3 Nah setelah itu Udah dapat nilai-nilai pembuat 0 nya Maka kita buat ke garis bilangan Seperti ini Nah saat kita buat ke garis bilangan Kita perhatikan dulu Tanda pertidak samaannya Nah tanda pertidak samaannya itu Tidak ada sama dengan Berarti dia pakai bulatan kosong Nah berarti seperti ini Nah 3 nya di sebelah kiri 7 Nah lalu kita uji masing-masing daerah Yang ada di kanan, di tengah, dan di kiri Nah di kanan berarti yang lebih dari 7 Katakanlah x sama dengan 8 Substitusikan ke sini Nanti hasilnya bakal positif gitu Nah inilah dia Gitu juga di daerah sini Katakanlah misalkan 4 gitu kan X nya 4 Substitusikan ke sini Hasilnya bakal negatif Dan gitu juga dengan yang ini Misalkan x nya 0 Bakal positif hasilnya Lalu yang kita butuhkan disini adalah Yang kurang dari Nah kurang dari itu kan berarti Negatif kan Kalau kurang dari 0 Iya kan Nah sehingga Dari sini yang kita ambil adalah Daerah negatif Yaitu yang di tengah Nah inilah dia Nah sehingga kita dapatkan Himpunan penyelesaiannya Nah kalau dia himpunan penyelesaian Dia harus dikurung-kurawakan Gitu ya Karena dia itu bersifat continue Ini belum kalian belajar sih Continue Tapi karena ini real gitu kan Jadi banyak gitu angkanya Jadi harus dikurung-kurawalin gitu Istilahnya gitu lah Anggap aja kayak gitu ya Nah jadi harus dikurung-kurawalin Nah jadinya Saat kita dapatkan Himpunan penyelesaiannya Berarti X di mana Himpunan penyelesaiannya Berarti X di antara 3 sampai 7 Dengan X adalah bilangan real Nah inilah jawabannya Dan jawabannya itu adalah Opsi yang E Nah kalau kita lihat kembali soalnya Nah tepat gitu ya Jawabannya opsi yang E Gitu Gitu Gitu